Selamat sore kembali menemani Good People bersama dengan saya NG Am. Kita awali fakta terkini hari ini dengan fakta kriminal. Pembunuhan bocah perempuan berusia 7 tahun yang dilakukan oleh tantenya sendiri menggegerkan warga. Timnet pun sempat menelusuri tempat jasad korban ditemukan. Ibu korban sangat terpukul, terlebih yang melakukan perbuatan keji ini tidak lain adalah kakaknya sendiri. Tenda dan bendera kuning sudah tiga hari berdiri menjadi saksi atas aksi keji yang dilakukan seorang tante. Terhadap keponakannya sendiri. Ironi, korban yang baru menginjak usia 7 tahun harus menjadi korban atas alasan yang tak setimpal dengan nyawanya. Miris. Perkara uang senilai 300 ribu rupiah. Nyawa seorang bocah berusia 7 tahun harus melayang di tangan orang terdekat. Dan Agud People, saya akan ajak Anda untuk menelusuri dan mengetahui bagaimana tempat kejadian perkara dan juga keseharian pelaku. Pelaku jelas punya hubungan darah karena pelaku Lina adalah kakak kandung dari ibu korban. Diketahui pula jika rumah korban dan pelaku memang berdekatan. Timnet menemui kakak pelaku, ia menceritakan bagaimana pelaku yang telah miliki tiga anak ini. Sebelumnya juga telah usir anak keduanya karena alasan finansial. Dan sudah satu tahun, anak pelaku diasuh dan diurus langsung oleh ibu korban. Yang satu diusir sama, kenapa ibu? Gara-gara duit. Dia kan anaknya seminggu gajian 300. Artian emaknya kasih semua ke emaknya. Terus kan namanya dia doyan-rokok-doyan makan. Ya, nanti kalau minta melulu sama emaknya, emaknya ngomel. Jadi itu emaknya dikasih duit pego, nggak mau. Udah lah, kalau begini mah lu jangan ngikutin gua. Soalnya pergi, lah anaknya diusir, itu pergi sama emaknya. Jadi ngikutin bibinya, yang si korban tuh. Di tempat inilah korban ditemukan, korban berada di dalam terpal tempat penyimpanan hiok atau dupa sembahyang di kawasan Kosambi yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ya, hingga hari ketiga setelah ditemukannya jenazah Evi, pihak kepolisian memang masih belum melakukan rekonstruksi dan di depan rumah pelaku ini masih dipasang garis polisi. Memang ini kemudian muncul dugaan bahwa korban ini kemudian telah dibunuh terlebih dahulu di kediaman pelaku sebelum akhirnya jenazah dipindahkan. Di bawah hiok atau dupa untuk sembahyang hingga akhirnya ditemukan oleh warga pada malam hari. Bagi Imah, ibu korban, air mata seolah tak akan pernah berhenti, menangisi kepergian sang buah hati. Ia masih tak percaya, senyum ceria Evi, sirna dalam sekejap mata untuk selamanya. Imah ingat pelaku yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri sempat meminjam sejumlah uang. Namun karena beberapa alasan, Imah akhirnya tak bisa memberi. Menjam ke saya bukan sekali uang pak, bahkan tiap minggu itu dia menjam terus sama saya. Apa saya gak kasih? Pastikan kalau ada emang dia ini lagi kebarangan anggota setoran sayangkan pentingan bang. Terus pas saya nanyain anak saya, kok ada si Eping gak main kesini? Soalnya dia ingin kemari, mau minum obat, orangnya lagi kilat. Gak ada, mau kemana, gitu. Emang dia orangnya gak usahinnya banyak doang. Itu di hari kejadian? Iya, di hari kejadian tuh siang saya nanya dia, dia lagi ngangkatin jemuran. Dia bilang gak ada. Terus kabarnya juga anak dari pelaku ini juga ikut ke ibu? Iya, anak pertama. Udah satu tahun pas saya urusinya. Saya gak ada hitung-hitungannya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dia udah ngerasain, pak. Gimana, kehilangan anak yang sedang lucu-lucunya. Apa-apa masih gemak. Sebagai seorang ibu, Ima tak kuasa membendung rindu. Ima pun bertandang menemui si buah hati yang telah bersemayam dalam pusara. Ia ingat momentum hari lebaran lalu saat ia, korban dan juga pelaku masih berkumpul bersama melewati hari raya. Terakhir lebaran sama pelaku masih kumpul bersama ya, bu? Kumpul, masih bersama. Orangnya mah biasa aja. Saya pikir mah dia gak ada gendam. Saya gak tau mungkin ada perasaan. Ada sedikit. Yang mau sakit hati sama saya kan. Uang saya gak ditembalin kalau minjung. Ya, dia kalau minjung lagi kan masih sejuk sih, pak. Tapi itu ada pengakuan langsung dari dia bahwa sakit hati sama ibu. Dia ngomongnya bukan sama saya. Dia ngomongnya sama polisi. Makanya sakit hati sama saya. Saya gak tau sakit hatinya dimana kan. Kalau minjung duit, ya saya kasih. Terus kalau dia bayar, saya ambil. Kalau gak, maka enggak. Kini Evi telah pergi menorehkan luka di hati sang ibu bunda. Proses hukum harus berjalan. Diharap bisa menjadi instrumen keadilan yang bisa melipur hati yang pilu. Setidaknya pelaku yang juga merupakan tante korban bakal dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nujur tak dapat diraih. Malang tak bisa ditolak. Kasus ini diharapkan bisa menjadi pengingat bahwa niat jahat bisa datang dari orang-orang terdekat. Anang Surya, Eki Rizki, melaporkan. Tunggu Tuk Nek. 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 Tunggu Tuk Nek.